Intro Solo atau Surakarta bukan sekedar kotanya Presiden Jokowi dan wali kota Gibran Raka Buming Raka. Solo memiliki sejarah panjang, tradisi yang kaya, peran ekonomi yang penting, dan juga sebuah kerajaan yang bertahan hingga hari ini. Mangku Negara yang menarik dan juga menjadi polemik. Sepeninggal Raja Mangku Negoro ke-9 yang wafat di bulan Agustus 2021. Belum diangkat pengantinya. Belum ada Raja yang baru. Perebutan kekuasaan di keraton Mangku Negara, Solo menjadi menarik karena melibatkan keluarga-keluarga ternama di tanah air. Ada keluarga proklamator, Insinyur Soekarno, pahlawan nasional Muhammad Yamin, dan tentu saja keluarga keraton Mangku Negara itu sendiri. Mari kita dalami drama suksesi di Mangku Negara ini. Seraya menyelami keunikan budaya dan kekayaan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mengenal Indonesia haruslah juga mengenal jejak-jejak sejarahnya. Mengenal raga budayanya, mengenal tradisinya. Inilah wajah unik Solo. Sebuah kota yang beranjak cepat merangkul modernitas. Tapi di saat yang sama, mampu mempertahankan denyut nadi tradisinya. Ini kata suksesi itu bagi saya itu mengganggu, tahu nggak sih? Karena kembali lagi, ibarat orang ujian, udah dikasih rapor, udah dikasih piagam kelulusan gitu, jalannya mesti kan enak ke situnya gitu. Mesti ngadepin manusia-manusia yang saya kenal dalam kehidupan saya, yang ada dalam kehidupan saya gitu. Aduh gitu, terbacanya tuh, kalau boleh saya ngomong, apa namanya, pengen amat sih jadi, jadi itu saya tahu, apa namanya, karena setiap orang punya kepentingan. Tapi Alhamdulillah, insya Allah saya nggak punya kepentingan. Jadi ya, saya sekaya tadi malam itu, mungkin Mas Tadi juga memperhatikan. Saya menaruh diri, saya jadi penonton aja. GPH Paundra Karnajiwo Suryonegoro Berkomentar keras di Instagram Putra pertama KGPAA Mangkunegoro ke-9, sekaligus salah seorang cucu Presiden Soekarno itu, mengeluarkan unek-uneknya tentang suksesi di Mangkunegaran. Selepas meninggalnya Gusti Jiwo, hingga hari ini, memang belum diputuskan siapa yang akan meneruskan tahta. Tiga nama putra mahkota disebut-sebut sebagai calon raja. Gusti Paundra, Gusti Bre, dan terakhir, KRMH Roy Rahajasa Yamin. Tak banyak yang tahu, keluarga besar Mangkunegaran ternyata berkerabat dengan pahlawan nasional, Muhammad Yamin. Ayah Gusti Roy, yaitu Rahadian Yamin, adalah putra tunggal dari sang pahlawan nasional. Gusti Paundra, dan Gusti Bre, keduanya sama-sama putra kandung dari mendiang Mangkunegoro ke-9, meski beda ibu. Sementara, KRMH Roy Yamin, adalah cucu dari Mangkunegoro ke-8. Dalam sejarah suksesi di Mangkunegaran, seorang cucu juga bisa menjadi meneruskan tahta. Suksesi termulus terjadi pada saat Mangkunegoro I menunjuk cucunya sebagai calon penerus sebelum turun tahta. Jika dilihat dari sejarah, tidak ada pola khusus dalam suksesi di Mangkunegaran. Sejak pergantian Raja Mangkunegoro ke-2 hingga ke-9, polanya selalu berubah, sesuai dengan situasi. Penerus tahta, bisa seorang anak, cucu, atau bahkan saudara kandung raja sebelumnya. Mangkunegaran selama ini memang diketahui sebagai sebuah kerajaan yang demokratis. Seorang calon yang memiliki kapabilitas itu akan dipandang para sesepu. Yang terpenting ialah seorang calon raja harus memiliki kecerdasan spiritual yang baik. Sehingga, kelak mampu mencari inspirasi dan aspirasi sesuai dengan konteks zamannya. Apalagi kini, Mangkunegaran dan juga keraton-keraton lain bukan lagi pengemban tugas politik, melainkan mengemban tugas-tugas kebudayaan. Sementara Wodono Satrio Puromangkunegaran, Lili Priyarso Tirtodi Ningrat, kepada wartawan di Mangkunegaran pada 17 Januari 2022, mengatakan, pembahasan tentang pengganti Mangkunegoro ke-9 sudah mengerucut ke satu nama, yaitu GPH Bre Cokrohutomo Wiro Sujiwo. Meski demikian, Mangkunegaran tetap memakai sistem musyawarah biar terjadi mufakat sebagai filosofi Mangkunegaran. Seperti saat Pangeran Samernyawa mendirikan Puromangkunegaran, beliau tetap menghargai dan meminta pendapat para pembantunya yang kemudian dikenal sebagai 40 Punggawa Jaya. Berbeda dengan Gusti Paundra yang namanya sudah dikenal, terutama di dunia entertainment, sosok Gusti Bre masih jarang didengar masyarakat. Tak banyak pula informasi mengenai Gusti Bre di dunia maya. Gusti Bre lahir pada tanggal 29 Maret 1997, 24 tahun silam. Gusti Bre bergelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Dia tergabung dalam Tim Muting FIS Fakultas Hukum UI. Muting dalam kurikulum ilmu hukum dikenal sebagai simulasi pengadilan. Tim Muting Gusti Bre ini berhasil mendapatkan gelar champion. Pada sesi final, Premut Willem Sevis International Commercial Arbitration Mood yang ke-10 di Praha, Republik Ceko, tahun 2018. Muting yang diikuti ini bukan pertandingan main-main, tetapi pertandingan pengadilan semu yang diselenggarakan institut besar, seperti Pace Law School, Fitmut Foundation, dan United Nations Commission on International Trade Law. Tentu saja, kemampuan berargumentasi didukung oleh pengetahuan yang luas akan sangat dibutuhkan sebagai calon raja. Di akhir hayat ayahandanya, Gusti Bre mendapatkan tugas penting dalam proyek renovasi Mangkun Negaran. Tanggung jawab berat ini termasuk juga dalam melestarikan nilai-nilai Mangkun Negaran. Gusti Bre harus mempelajari sejarah-sejarah tentang bangunan Mangkun Negaran. Bre juga sudah mulai tampil dalam berbagai acara Pura Mangkun Negaran sejak beberapa tahun lalu. Salah satunya, mengikuti upacara tradisi seperti Kirapusoko Malam Satu Suro. Gusti Bre pernah menjadi cucuk lampa atau orang yang berada di barisan terdepan. Sebelum pandemi, Gusti Bre juga aktif dalam pergerakan seni Mangkun Negaran, khususnya untuk milenial dengan menjadi founder Mangkun Negaran Jazz Festival tahun 2019. Bisa dikatakan ini merupakan pertama kalinya di Indonesia ada kerajaan yang mampu menyelenggarakan pergelaran jazz dengan dipandu seni budaya tradisional. Selain untuk menarik wisatawan serta memperkenalkan budaya Jawa kepada generasi muda, pergelaran ini menjadi awal dari kembalinya Pura Mangkun Negaran sebagai pusat seni dan budaya. Pada masanya, Projo Mangkun Negoro dikenal sebagai kerajaan modern yang tak lepas dari akar budaya Jawanya. Bukan hal yang baru bagi Mangkun Negaran untuk memadukan nilai-nilai tradisional Jawa dengan barat. Baik dalam fisik bangunan-bangunan keraton, militer, maupun dalam etiket dan nilai-nilai lain yang abstrak. Hal ini makin menunjukkan Mangkun Negaran adalah peraja otonom yang berbeda dari kasunanan. Pembaharuan di Mangkun Negaran melahirkan etiket-etiket baru yang berbeda dengan tradisi Mataram Islam dan kasunanan yang telah ada sebelumnya. Termasuk tradisi penghormatan. Bila sebelumnya keluarga raja menemui raja atau pejabat yang lebih rendah menemui pejabat yang lebih tinggi harus berjongkok dan bersila di bawah. Hal itu tidak berlaku lagi di masa Mangkun Negara ke-6. Diperbolehkan langsung menghadap asal berlaku sopan. Apabila disediakan kursi mereka boleh langsung duduk di kursi. Ini kemudian menjadi gejala baru demokrasi etiket di Mangkun Negaran. Banyak tata cara diubah menjadi lebih modern dan praktis memadukan tradisi Jawa dengan modernitas menjadi inovasi di kalangan Mangkun Negaran. Kedepannya siapapun penerus yang memegang tahta Mangkun Goro harus mampu mewarisi semangat inovasi dan menyesuaikan tradisi dengan perkembangan zaman. Apapun keputusan akhir yang dipilih para kerabat dan sesepuh siapapun tidak berharap terjadi onteran-onteran suksesi di Praja Mangkun Negaran yang menjadi kebanggaan masyarakat Surakarta dan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!